Kalau meminjam istilah anak muda zaman sekarang yang belum punya pasangan disebut jomblo, apakah Golkar masih berjomblo sekarang dan sampai kapan menjomblonya? Kita lihat dulu grafik yang berikut ini pemirsa, ini adalah statement dari Agung Laksono terkait soal menjomblo, menjomblonya Golkar. Ya ini seharusnya tertulis di sini wajahnya Pak Agung tapi tulisannya Pak Hajrian Totohari ya, tapi ini adalah statement dari Pak Agung Laksono. Kenapa menjomblo calon yang diusung Golkar? Itu pertama, kemudian masih ada masalah. Kemudian hasil survei yang stagnan, tidak mudah mendapatkan partner dan tidak mudah mencari pasangan, artinya pasangan untuk cawapres-cawapres ya. Kemudian Rapimnas akan putuskan, nah nanti Mbak Nurul akan konfirmasi soal ini, apakah tetap akan mengusung Ical dengan resiko kalah, atau mencari alternatif baru, atau bisa saja mendukung antara dukung Jokowi atau dukung Prabowo. Nah, kira-kira yang mana jawabannya? Kami belum tahu, terus terang. Harus tunggu hari Minggu juga ya Pak? Harus tunggu hari Minggu, karena partai sendiri sudah memberikan mandat pada Rapimnas ketiga itu kepada Pak ARB sebagai cawapresnya Golkar. Nah kemudian kalau ingin mencabutnya, ya harus lewat Rapimnas lagi. Tapi seberapa legowonya sih misalnya Mbak Nurul, Anda kan partai Anda nomor dua, artinya tidak boleh disepelekan ketika capres oke dong, tiba-tiba tidak maju capres? Ya, untuk legowo atau tidak itu kan masalah kepada ketum sendiri ya, yang sudah mendapatkan mandat tersebut. Apakah akan menyerahkan mandatnya kepada orang lain? Sementara dalam statement-statement ketum yang terakhir itu, dikatakan bahwa mau cawapres, mau capres, ini kan hanya instrumen. Yang penting adalah bahwa pembangunan demokrasi di Indonesia itu bisa berlanjut. Ini bukan statement keputus asaan? Saya kira tidak ya, lebih pada legowo itu tadi. Saya pikir, saya mengerti bagaimana situasi di dalam, kemudian juga bagaimana pribadinya seorang ARB. Tapi karena kita dihadap, beliau seorang yang sangat realistis, logis, rasional. Pasti sudah berhitung dong ya? Sudah berhitung saya kira. Jadi apapun, bahkan kan pada ketika kami rapat juga, yang paling minimal adalah koalisi di parlemen. Dan itu yang akan dipilih seandainya koalisi ini. Tidak mungkin, tidak mungkin. Maka koalisinya adalah, kalaupun di kabinet juga tidak, berarti kita akan koalisi di parlemen. Dan itu salah satu pilihan juga. Ini menarik. Saya ke Pak Indriya dulu. Pak Indriya, apakah ini sebenarnya kembali kepada faktor figur ARB sendiri yang sudah sekian bulan terakhir ini berusaha diangkat, tapi nggak ngangkat-ngangkat juga? Nah, kalau kita menghitung kadar logowo dan keikhlasnya ARB, tadi Anda katakan bahwa ini sifat yang patriotik sebenarnya gitu kan? Apakah benar sebenarnya ARB ini logowo atau sebenarnya berhitung untung rugi saja? Ya, sebetulnya itu kalkulasi yang sangat rasional. Karena sejak awal sudah ada semacam peringatan-peringatan dari banyak pihak, terutama dari Ketua Dewan Pembina agar diperhitungkan kembali pencalonan ARB itu. Bukan peringatan dari lembaga survei ya? Bukan, tapi dari Dewan Pembina. Jadi sudah ada peringatan, early warning system. Tetapi mungkin waktu itu, sekali lagi ini kan pertimbangan-pertimbangan yang sangat rasional. Waktu itu masih banyak waktu untuk membangun konsolidasi, membangun mobilisasi, dukungan, dan macam-macam yang bisa mengantarkan ARB. Tetapi kemudian ternyata setelah pemilu, sekali lagi bahwa partenya masih bisa menduduki nomor dua, menjadi pemenang kedua. Partenya tinggi, tetapi tidak serta-merta membawa nama ARB menjadi orang yang paling diperhitungkan dalam proses suksesi di negeri kita ini. Nah ini berarti ya, kalau misalnya nih kita berhitung untung ruginya, kalau dari kacamata atau dari sisi ARB pribadi, tentu mungkin ruginya juga tidak sedikit kan, sampai menjelang pilpres ini. Tapi kalau dari partai Golkar sendiri, yang kita sama-sama tahu, partai Golkar ini kan banyak banget isinya orang hebat di dalamnya. Making banyak orang hebat, sehingga orang-orang hebat ini juga sangat kuat di dalamnya gitu kan. Kalau saya boleh meminjam istilah, faksi-faksi dalam Golkar yang sangat berpengaruh hingga pencapresan IJAL itu sendiri, bisa nggak nanti ke depannya ada perubahan strategi? Justru, saya mengetahui Golkar sejak awal itu ya, sejak dulu itu, karena terlalu banyak orang kuat, muncul faksi-faksi di situ, akhirnya untuk institusi, partai, mereka bersatu. Tapi ketika bicara orang, zaman 2004 juga Wiranto, 2009 Yusuf kala, seolah-olah mesin partai tidak berjalan. Jadi, mungkin belakangan ARB mengetahui kok jalan sendiri gitu ya, yang lain tidak. Padahal Golkar itu mestinya kalau ada kino-kino itu bekerja keras untuk Golkar, kemudian ormas-ormas yang didirikan oleh Golkar itu mau juga mendukung keputusan institusi, Jadi, mestinya Golkar itu ibarat masuk ke jalan tol, paling lancar, seperti yang Mas Doni tadi sampaikan, memiliki sumber daya manusia yang paling berpengalaman di dalam melakukan berbagai macam lobby. Tetapi, sayang sekali, itu tidak terjadi dalam pemilihan umum pasca Soeharto itu. Malah kan banyak alumni-nya Golkar kan tersebar di berbagai partai ya. Baik, Bapak-Bapak dan Bapak-Bapak, kita break lagi ya. Nanti, segment berikut, Bang Eriko ada akan komentar. Kita akan segera kembali sesuatu lagi. Pemirsa, tetap bersama kami.